Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, begitu pula yang dirasakan oleh penyanyi Glenn Fredly. Meski dirinya bukan merupakan seorang muslimin, namun pria 38 tahun ini pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Ya, ini sangat menyenangkan sih buat saya. Maksudnya, ya ini saya seperti saya selalu bilang bahwa ini setiap Ramadan datang itu kayak bulan, ya saya ngerasa ini bulan berkah juga buat saya gitu. Saya dari kecil, saya selalu menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh sukacita gitu. Karena saya anggap bahwa ini bulan baik, bulan berkah gitu. Dan kalau bulan berkah itu, itu berlaku untuk siapapun yang percaya bahwa berkah itu adalah hal yang berlaku buat semua orang gitu. Jadi ya, saya senang banget saya diundang di sini, senang banget, saya senang banget bisa ketemu banyak teman baru, anak-anak juga gitu. Jadi, menyenangkan. Gendati dirinya tak merayakan Ramadan, namun pelantun Januari ini pun mampu bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Penting, penting banget. Karena bicara keberagaman itu, itu Indonesia ya. Kita bicara Indonesia gitu. Kita bicara Indonesia yang ragam, Indonesia yang, apa, dimana mayoritas menjadi payung buat yang minoritas gitu ya. Ya, yang, apa, minoritas merasa sebagai keluarga besar dari mayoritas dan, ya itulah, Indonesia itu keberagaman itu menjadi kekuatan gitu, menjadi penting. Apalagi di era hari ini, kita tahu bahwa bagaimana kalau kita mau, kita bicara kalau Indonesia di mata dunia, Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia hari ini. Ya, ya, nggak cuma masalah ekonomi, tapi gaya hidupnya, kulturnya, budayanya itu menjadi begitu penting. Nah, kebudayaan kita yang mempunyai kekuatan, dimana semua, apa, keberagaman itu menjadi kekuatan, menjadi potensi yang besar untuk kemajuan bangsa ini.